Masya Allah, ini tanya lagi, apa hukum demonstrasi yang sering dilakukan manusia, mahasiswa? Siapa? Demonstrasi itu anak turunan demokrasi. Masalahnya bukan di demonstrasinya, di mana masalahnya? Demokrasi. Demokrasi ini menyuruh orang demonstrasi. Dan kita tahu dalam agama kita, kita harus jaga kedamaian. Kita tidak boleh gangguin orang. Kita tidak boleh, tadi kita bicara menakut-nakutin orang. Menyakitin orang lain, subhanallah. Tidak dari rakyat, tidak dari pejabat. Sama saja, tidak boleh nyakitin orang lain. Iya. Kita ingin menyampaikan aspirasi, apa? Aspirasi. Ide. Dalam Islam, ya. Kita tidak boleh membiarkan kemungkaran terjadi. Cuma caranya bagaimana? Kalau dalam demokrasi, caranya demonstrasi. Kalau dalam Islam, caranya menasehati. Datang, nih. Siapa yang melakukan kesalahan? Oh, fulan. Pejabat ini kayaknya tidak benar. Kalau kita bicara Islam, sebagai seorang muslim, Maka kita akan cari cara bagaimana menjumpai dia. Karena ujung-ujungnya demonstrasi nanti apa? Ya ketemu juga sama yang. Di demo tadi. Oh, dikasih apa? Dikasih ruang untuk bertemu, untuk ngobrol, untuk menyampaikan aspirasi. Cuma karena sistemnya demokrasi, keluarnya demonstrasi. Sebenarnya kita enggak, enggak pakai demonstrasi. Langsung menasehati. Ijam dianjur ke dalam Islam. Berangkat. Datang siapa? Memangnya rektornya yang bermasalah. Ya datang. Utusan dari BEM, umpamanya. Dari siapa? Ingin bertemu dengan rektor? Silahkan. Untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Tanpa menggunakan hal-hal yang tadi. Cuma Anda sampaikan tadi, karena memang sistemnya demokrasi, keluarnya demonstrasi. Kalau kita bicara agama kita sebagai seorang muslim, enggak ada demonstrasi. Kemungkaran terjadi, kita harus merubah dan mengingkari. Iya. Man ra'a minkumungkaran, enggak boleh diem, man tuh. Lihat kemungkaran terjadi. Kita harus merubah kemungkaran tersebut. Tapi caranya bagaimana? Caranya, Fadiahulubihi, cari waktu yang tepat. Lobi-lobi gimana untuk ketemu ini itu? Memberikan nasihat, tugas kita hanya menasehati. Memberi informasi. Dia mau enggak mau, itu urusannya sama Allah Azza wa Jal.